Intro 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 Toriyoko Gaming Kembali kita akan melanjutkan PES 2020 Master League Greatest of All Time FC Barcelona Dan seperti yang sudah aku umumkan sebelumnya di hari kemarin teman-teman Jadi jadwal terbaru sekarang ini seperti ini teman-teman Jadi untuk semua seris itu akan saling bergantian Jadi untuk seris Barcelona ini itu akan upload setiap jam 7 malam Bergantian dengan seris Maradona Jadi tiap hari Senin sampai Minggu Seris Maradona dan seris Barcelona akan upload jam 7 malam bergantian Dan untuk jam 4 nya itu seris Egi dan seris Birmingham City akan bergantian Tiap hari upload tiap hari Senin sampai Minggu Jam 4 sore bergantian Jadi seperti itu ya teman-teman ya Jadi tujuannya apa ya itu supaya Gak terlalu lama untuk seris Barcelona itu nunggunya gak terlalu lama Masing-masing seris jadi kayak ada jedaya zari-zari gitu aja lah Jadi supaya menurutku itu suatu hal yang paling adil dari semuanya Dan untuk sehari 3 mungkin menurutku kok belum dulu mungkin kali teman-teman Soalnya terlalu banyak menurutku ya Jadi nanti takutnya bosen juga Banyak banget tiap hari 3-3 gitu Akunya sih gak apa-apa Tapi takutnya tuh nanti terlalu bosen kalian ya Nanti terlalu banyak terlalu over lah Segala sesuatu kalau yang berlebihan kan gak baik juga Jadi gini aja supaya ada efek kangennya Ya supaya kangen aduh nunggu lusa nih ya seperti itu Jadi yaudahlah Di episode sebelumnya itu Barcelona masih cukup stabil di La Liga Jadi mereka berhasil menang atas Valencia 0-2 Dan berhasil menang atas Real Mallorca 2-0 di La Liga Dan kemudian untuk episode kali ini kita akan menghadapi partai yang super besar teman-teman Jadi kita lihat kita akan kembali berhadapan dengan Olympic Lyon Kali ini kita menjamu mereka sekaligus menjadi laga balas jendam Bisa jadi karena di permohon pertama di State Gerland kita kalah Eh sorry kok kalah 1-1 seri Dan nanti ini dia di partai kedua di match di ke-10 El Clasico akan tersaji di Santiago Bernabeu Kita akan bertandang ke Markas Madrid untuk menjalani El Clasico pertama di musim ini Oke dan sebelumnya aku masih tetap bermain dengan level superstar teman-teman Oke yuk langsung aja kita menuju ke partai pertama untuk menghadapi Olympic Lyon Oke kita lihat Suarez gak bisa main berarti Griezmann akan main Dan disini akan menurunkan Ansu Fati Kembali Ansu Fati Nyakipenya gak bisa berarti Tunggu intinya dulu ya Junior Firpo akan aku mainkan Terus Arthur Waduh Bentar bentar ini banyak capek banget nih Um Titi gak usah dibawa capek banget Rauho juga gak bisa berarti bawa Kumi Terus suara juga capeknya luar biasa parah Berarti aku bawa Beri duit kali ya Terus Puig juga capek parah Bawa Rangkitits Vidal itu juga capek Semedo capek Berarti aku bawa Dani Morer Untuk menggantikan Semedo Vidalnya terpaksa yaudah Mau gimana lagi kita gak punya cadangan back lagi Jadi kita harus bawa Vidal Dan Rangkitits mungkin akan aku turun Messi juga capek sih Gak papalah Rangkitits yang akan aku turun Kan menggantikan Arthur Sudahlah Sebentar lagi dulu aja kayaknya Oh iya terus Tegan juga capek Capek semua parah sih Aduh lah gak papalah Yuk 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 Langsung aja Dan jersey gak masalah Jadi ini Kita menargetkan kemenangan Teman-teman Karena Kita sudah mengalami dua kali Ini hasil imbang Di UCL Jadi Belum Belum sinyal bahaya sih Sebetulnya Tapi Kita juga harus segera berbenah Soalnya takutnya Nanti Kita kesulitan Di akhir-akhir Fase grup Jika kita ini Misalnya kembali imbang Itu nanti Akan kesulitan Jadi kita harus Sebisa mungkin kembali Ke track kemenangan Dan kita tahu Olimpik Lyon Bukan lawan yang mudah Pastinya Mereka juga Salah satu raksasa Di Liga Perancis Dan mereka juga Dihuni pemain-main yang Hebat Memphis Tipei Yang jatuh itu Jason Denier Awar Hati-hati aja sih Pokoknya sama Leong Walaupun kita bermain Kandang kali ini Kita harus tetap berhati-hati Dan Kembali lagi Kita harus membagi Maksudnya jangan sampai Terbagi fokus kita Dengan Real Madrid Karena Setelah ini Hanya Sekitar selang Dua atau tiga hari Kita akan langsung Menuju ke Santiago Bernabéu Nah pokoknya kita fokus dulu Fokus dulu Di Partai kali ini Dan informasi dari Barcelona teman-teman Lumayan full team Hanya Sergi Roberto Dan Luis Suarez Yang gak bisa bermain Dan itu Arthur Arthur Lainnya cukup full team Bagus Dan Leong Kita lihat Wah mereka menemukan Dembili di depan Dembili dan Dick Pei Jadi cukup bahaya juga Lainnya masih sama Cornet Awar Rain Adelaide Jason Denayer Oke dan Bapak pertama teman-teman Segera dimulai Dari Kamnung Antara FC Barcelona Menghadapi Olimpik Leong Dan Ansu Vati Kembali turun Kali ini Yang overall Sudah naik banget Menjadi 79 Oke Bapak pertama Sketch Franky Deong Junior Verbo Oke kosong Terlalu mengarah ke keeper Di crossing Dari Junior Verbo Masih 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 pada Griezmann Fatih Shooting Dari Fatih Masih Cukup pelan Dan cukup mudah Ditangkap oleh Keeper Leong Oke Leong sekarang Cornet Masih bisa dikontrol Dari Dari sisi kanan Oke bagus Junior Verbo Begel Tapi masih bisa di cover Oleh Frankie Deong Terima kasih Pada Zerati Ke Rakitic Cersei Roberto Messi Maksudnya pada Griezmann Bagus Masih bisa diambil Oleh Griezmann Maju Cersei Roberto Rakitic Griezmann Reiki Deong Shooting Masih bisa ditepis Tadi oleh Keeper mereka Corner Messi Kirimkan bula Ke tengah Busquets Juga Verbo Dan kembali Corner Terus menekan Barcelona Di awal Babak pertama Ini Messi Kembali Kirimkan bula Ada Griezmann Cersei Roberto Franky Junior Verbo Fatih Griezmann Kurang sama Tadi Empat dari Fatih Bull kick Oke Liao Cukup berhati-hati Dan mereka Bermain pertahanan Disini Jason Denyer Kapten mereka Wike Gagal Tadi Gagal Mengeding Bulat Cersei Roberto Masih Cersei Roberto Masih Cersei Roberto Franky Deong Bekiri Kepada Junior Verbo Berang Pada Griezmann Woi 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 Bang Lian Langsung Kirimkan Empan Ke depan Masih Cersei Roberto Maksudnya Kembalikan Ke Messi Oh Deberi Rebut Ke Messi Fatih Masih Bisa Di Safe Berserangan Balik Sekarang Dembili Bagus Busquets Berhasil Merakut Pula BK Longley Masih Longley Griezmann Fatih Fabry Bagus Junior Verbo Ah Umpanya Maksudnya Ke Fatih Ke luar Bola Sayang Tadi Sayang Umpanya Junior Verbo Kurang Terarah Pige Griezmann Franky Obusquets Maksudnya Franky Deong Oh Ke Fatih Junior Verbo Crossing Oke ada Busquets Berhasil Mau cover Junior Verbo Franky Deong Rakitic Sergio Roberto Messi Roberto Messi Rakitic Rakitic Gagak Rakitic Dan Serangan Balik Dari Lyong Kali Dipei Rain Adelaide Kekir Bukan Bola Kedepan Dan Masih Ada Pike Rakitic Busquets Messi Griezmann Gagak Griezmann Dalam Balik Ada Junior Verbo Franky Deong Junior Verbo Batih Kembalikan ke Junior Verbo Busquets Mencari celah Barcelona Cukup Ketat juga Pertahanan dari Lyong Messi Masih gagal Dan Sudah Mendekati Injury Time Bapak Pernama Belum ada Gol Masih Skor Kacamata Basu Ini Oke Kosong Kosong Lyong Cukup Bertahan Dan Penampilan Bagus Dari Keper Mereka Siapa Kepernya Lupa Lihat Tadi Aku Lihat Dulu Kita Masih Cukup Kesulitan Walaupun Kita Lihat Kita Memiliki Posisi Cukup Tinggi 64% Dan Kita Memiliki Tiga Kali Shot On Target Tapi Kita Belum Bisa Mendobrak Pertangan Dari Lyong Mereka Kepernya Oh Lupa PSD Pertama Suga Bagus Sih Sorry Di pertemuan Pertama Kayak Nilainya Tujuh Juga Itu Yang Buat Kita Cukup Frustasi Juga Waktu Itu Tata Rusan Oke Lepas Kedua Lyong Mengawali Serangan Dari Rubik Serangan Kepang 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 Peter 가 Tarse après Berkepung Dropbox Rakitic ern Est Raqué Ke Messi Gagal Griezmann Griezmann kok kurang bagus ya mainnya ya Gak tau aku kok kurang Kayak kurang nyetel gitu loh Griezmann Beda sama Suarez sih Sepertinya sudah pernah aku bahas di Episode sebelumnya teman-teman Jadi kayak Griezmann itu bagus Dari segi skill tapi tuh kok kayak Disini kayak kurang nyetel aja sih Buscets Tengki de Jong Junior Virpo Gagal si Virpo Wih wih Fatih Oke Fatih Griezmann Rakitic Aduh sayang Rakitic Masih melebar syutingnya Masih belum bisa menepaskan Buna ke Gawang Liyong teman-teman Masih kosong-kosong Sampai Zemi Buna coba mengatur tempo Di lini belakang Pasing-pasing pendek Bagus Bagus dari Roberto Messi Fatih Aduh Coroner sepertinya Sepertinya di Black Jam Enggak ya Enggak ternyata Terlalu pelan tadi Terlalu pelan tadi Dan mungkin gak mengkena dengan sempurna tadi Pakitic Buscets Terlalu pelanggaran Terlalu pelanggaran Terlalu pelanggaran Sergio Buscets Artu kuning Untuk Siapa Awar Bukan ya kayaknya Tosar Tosar Melanggar Sergio Buscets Coba-coba Aku mungkin ganti pemain deh Griezmann coba aku ganti dulu deh Dengan Bradweed Gak tau kenapa ya Kok mainnya agak jelek ya Griezmannnya Kurang sih Kurang sih Kayak kurang Ngetel gitu Gak Kemistrinya tuh gak nyambung Messi Loh 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 Jumir Virpo Skets Messi Versi Roberto Gagal tadi Rakitic Oke selanjutnya dari kanan Cornet Bagus Pique Rakitic Fuscets Kembali dengan Rakitic Wih Wih Lagi-lagi pelanggaran Wih Wih Pique Cersei Roberto Rangky Diong Messi maksudnya Rangky Diong Rangky Diong Cukup kasar Lio Di babak kedua ini Dan kartu kuning Yang diberikan Masjid Untuk para pemain Lio Fatih Dilanggar Aku sebabkan Ganti pemain lagi Teman-teman Fatih Udah sampai Akan mengganti Dengan Bermain di bawah Form Masjid Berikan kepada Junior Verbo Messi Terlalu memaksakan diri Messi Terlalu memaksakan diri Bagus Junior Verbo Dembili Rangky Diong Breedwit Martin Breedwit Masih Ah Offside Aduh Maksudku mau Ngasin ke Junior Verbo Tapi malah Ke Dembili Oke Sudah menit ke 82 Dan masih kosong-kosong Teman-teman Belum ada Gol yang tercipta Di pertandingan kali ini Bagus-bagus Cersei Roberto Bagus-bagus Busquets Langgaran lagi Parah banget Si Leong Dan kartu kuning Awar Tiga kali Kartu kuning Sangat-sangat Kasar Sih Mereka Langsung Buang ke depan Saja Traore With the clearance You wonder If that's it now But there may be one more opportunity Peter For a late Sketch Arthur Breedwit Dan Corner Masih kirimkan bola Pique Masih belum Masih ada waktu Satu serangan terakhir mungkin Ya gagal Hati-hati-hati Hati-hati Hati-hati Dan bagus Pique Teruin untuk kita Mestinya Dan bergantung Pemain dari Leong Seperti apa Kosong-kosong Kita gagal Memanfaatkan status Loh Heh Enggak Enggak Beneran Kena Pemain mereka Dan Ya Selesai Kemenin Kosong-kosong Leong Betul-betul Pemain Sangat-sangat Bertahan Bertahan Sayang sekali Kita Kembali Seri Di Liga Champions Kita Cukup kesulitan Jika bermain Di Liga Kita Lihat Leong Tanpa Peluang Tanpa Peluang Selesai Sama Sekali Mereka Enggak Ada Shooting Satupun Ke Gawang Kita Kita Suga Unggul Penguasaan Bula Kita Memiliki 7x Shot 5 On Target Dan Lagi-lagi Tata Rusanu Lagi Dua Kali Kita Menghadapi Leong Dua Kali Tata Rusanu Memperoleh Man of The Match Dan Memang Penampilannya Bagus Untuk Tata Rusanu Susah Kita Menembus Pertahanan Dari Tata Rusanu Dan Kita Lihat Hasil-hasil Yang Lain Napoli Kembali Kalah Juga Dari PSV Kemudian Tottenham Kembali Menang Dan Lumayan Jauh Cara Kita Dengan Tottenham Bakalannya Terus PSG PSG Menang Celtic Menang Chelsea Muncern Menang Inter Menang Juventus Menang City Kalah Dari Young Boys 1-0 Dan Madrid Juga Ditahan Ibang Kopenhagen 2-2 Liverpool Menang Atletico Madrid Menang Dan Ini dia Kita Meskipun Kita Masih bisa Mengejar Tottenham Tapi Jarak Kita Lumayan Jauh 4 Poin Terlebih Seri Kita 3 kali Merah Hasil Seri Jadi Itu Yang Harus Kita Waspadai Nantinya Ya Dan Ini dia El Clasico Menghadapi Real Madrid Kita Lihat Ada Konferensi Pers Terlebih Dahulu Dari Xavi Hernandez Menjelang El Clasico Oke Jadi Kita Memperoleh Hasil Yang Kurang Bagus Menjelang El Clasico Jadi Bagaimana Kita Menghadapi El Clasico Atau Apalah Kita Worry Itu Apa ya Istilah Itu Khawatir Gak Kita Untuk Menghadapi El Clasico Melihat Performa Tim Sebelumnya Kayak Gitu Jadi Aku I'm not Laborit Jadi Itu Sebuah Laga Yang Berbeda Apalagi Laga Sarat Gengsi Jadi Laga Yang Beda Laga Di Level Yang Berbeda Tidak Hubungannya Dengan Laga Melawan Lyong Jadi Laga Yang Berbeda Lagi Jadi Kita Optimis Saja Kita Lihat Dulu Teman Kita Ditawari Pekerjaan Di Sevilla Iya Kita Ditawari Pekerjaan Di Sevilla Oke Next Oke Yuk Langsung aja Kita akan Menghadapi Real Madrid Di Santiago Bernabeu Dan ini dia Sebuah Tim Talk Dari Saffi Hernandez Kita Harus Pokoknya Never stop Moving Kita harus Pokoknya Harus Terus Bergerak Mengontrol Permainan Walaupun Kita Bermain Di Bernabeu Ya Saffi Sedang Membakar Semangat Para Pemain Oke Oke Ayo Ayo Dan Mereka Kita Lihat Mereka Tanpa Courtois Tanpa Marcelo Dan Dikananya Mereka Menggunakan Hames Kita Lihat Dulu Mereka Membawa Lucas Vasquez Luka Jovic Isco Asensio Oke 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 Tanpa Courtois Gak tau kenapa Kok gak dipasang Courtois Dan kita Kayaknya udah Full team aja sih Full team aja sih Udah gak usah ada Berubahan lagi lah Sementara kayak gini dulu Jadi sementara Oke lah Griezmann yang akan aku Pasang dulu Sebetulnya Messi dan Terstaken Udah sampai banget sih Tapi akan tetap aku paksakan Dulu sih Rakitnya Gak usah aku bawa Junior Firpo Juga gak usah aku bawa Arauho Gak usah Jadi Oke lah Sudah Cukup Dan jersey Pastinya gak ada masalah Oke Gak off the movement 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 Terima kasih telah menonton 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 Karim Dinsin Diberi perangatan oleh Masit Cukup berbahaya sih, aku langsung buang ke depan aja lah Resi Apakah dia diambil kembali? Nah, ini adalah pertempuran yang kita dipercayai PPK kembali ke Terstegen Barsel Loma Pertempuran terbaik Pertempuran terbaik Pertempuran terbaik Nah, ini adalah Hammers Ini adalah batu yang sangat baik Franky De Jong Griezmann Messi Dikawal oleh, ketat oleh Farhan Franky De Jong Busquets Arthur Surah Masih melebar syutingnya Yang lebih baik Pertempuran terbaik Masih satu-satu, masih cukup seru pertandingan Masih satu-satu, masih cukup seru pertandingan dan pelanggaran lumayan bahaya dari kiri mereka cukup agresif Hai Mendy sangat agresif way-nya hai 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 buang pro oke oke agar kurik saikernya kudang-kudang peti Hai Lanif Clay forward Cersei Roberto Roberto Hai ketari kanan bersongerang Yesi dan Hai Hai masih bares wih 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 sip dengan kasar Madrid mainnya dan kesalahan he 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 set kuning set kasih niru hei peluang lho peluang tadi terlihat wih langsung tekel dari belakang itu Hai dan aku coba syuting temen-temen lumayan jauh sih Hai gagal-gagal-gagal Jordi Alba Rengki deyong hei telah belagi pelanggaran kasih niru lagi sik enggak enggak aduh enggak kartu merah kasih niru semangat kerasi tensinya tinggi tensinya tinggi ada lagi-lagi kasih niru bertabrakan dengan Griezmann dan kali ini peluang bagi Messi Oke 21 kita berhasil berbalik unggul di menjelang akhir babak pertama menit ke-40 lagi-lagi Lionel Messi menjadi mimpi buruk bagi Real Madrid satu-dua Hai walaupun sempat tertinggal di awal babak pertama tadi dan emang di awal babak pertama tadi cukup kaget Barcelona dengan permainan Madrid yang sangat agresif tapi perlahan Hai Barca mulai menata kembali permainannya mulai menata ritme menata tempo dan akhirnya sedikit-sedikit mulai bisa mengimbangi permainan Madrid walaupun emang mereka masih sangat-sangat agresif sih dan ini dia Mendy lagi-lagi Mendy mereka lebih menyerang dari sisi kiri sih bagus Busquets Hai Wong Lee Hai Ike ke kanan pada Cersei Roberto oke Cersei Roberto Arthur Messi Cersei Roberto Arthur dan selesai sudah babak pertama menonton skor sementara 1-2 untuk keunggulan Barcelona gol-gol di cetak oleh Karim Benzima di menit ke-10 dan kemudian Messi berhasil membuat Barcelona berbalik unggul 2-1 dan kita lihat statistik babak pertama Madrid lebih unggul dalam penguasaan bola memang sih jadi memang Madrid sangat-sangat mendominasi pertandingan kali ini jadi mereka betul-betul menggempur pertahanan kita terutama melalui sisi kiri sih lebih ke Fernand Mendy pusatnya dari Mendy sih dan sangat agresif mereka mainnya kita lihat mereka memiliki 7 kali shot 5 on target sedangkan kita hanya memiliki 4 kali shot dan 3 on target oke kita akan langsung lanjut aja ke babak kedua sementara aku akan masih mempertahankan susunan pemain teman-teman oke Barcelona kick off dan Madrid masih cukup menyerang Busquets BK BK salah salah oke bagus bagus Arthur Cersei Roberto hey Suarez wah wah bahaya teman-teman aduh beberapa lagi oleh Hames posong sih posong sih posong dua-dua teman-teman Madrid berhasilnya makan kedudukan kembali di awal babak kedua Hey udah-mur 2 teman-teman Ini memang keren ya buat aku berapa keduanya kuat dan mengikuti teman-teman dan aku pikir kalian harus menjadi seorang manjir untuk ada di sini sekarang ini akurasi pasi kita cukup buruk sih Tony Kroos Buang-buang Suarez 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 Artur Artur Terlalu memaksakan diri juga Artur Well, itu adalah mini show Self confidence It may spark another trial Or another trial P.K. Artur Louris Suarez And it's Azza Mendy Tentu Itu adalah Kenapa T Demis Zack Cas C Franky De Jong Suarez Arthur Pique Franky De Jong Suarez berkembang pada Griezmann Ah sayang terlalu deras Umpannya So now we're going to get those changes We have been expecting Modric Modric Mandi And here's Benzema Ambil, ambil, ambil Ya, udah diambil Korner Tunggu, tunggu, tunggu Griezmann deh Akan aku ganti dulu Griezmann Dengan Vati Kembali gak tau sih Kurang, kurang Kurang aja sih untuk Griezmann Dan Arthur Aku ganti dulu dengan Puits And it's been taken short Gak bagus Puits He's taken that really cleanly Messi Rekal dari Varane Oke Wits Messi He he Nacho Oke, Farhan Farhan, terus mencari Mandy Maggie de Jong Fatih Jordi Alba Busquets Juiz Cersei Roberto Juiz Messi Cersei Roberto Fatih Aduh, masih gagal situ dari Ansu Fatih Menit ke-80, teman-teman Oke, kan gak dimain dulu, teman-teman Yang capek Aduh, Messi kok udah kayak gitu ya Tapi gimana ya Jangan deh Hmm Jordi Alba aja deh, aku gantiin dengan Semedo atau Um Titi Um Titi aja sih Messi kirimkan bola Pika Um Titi Ketruin Um Titi Busquets Luis Suarez Fatih Lagi-lagi corner Oke, masih ada waktu Masih tersisa 6 menit Masih Masih Busquets Ambilin, aduh capek Fangidrio Buits Suarez Masih melebar Suarez Sudah pada capek Sudah pada capek Dan Madrid masih menyerang Sampai sekarang Belum mengendurkan serangan Oke Itu satu Satu Salah Salah Dia Tentu Real Madrid Masih 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 Bagus Um Titi Franky De Jong Rikki Puig Fatih Masih Luiz Suarez Masih Masih He Dan He ? Dan ya itu dia selesai teman-teman Sayang kita harus tumpah bola lagi di awal babak kedua tadi sih Harusnya kita sudah berhasil unggul Tapi yaudahlah Menurutku ini hasil yang bagus juga Kita berhasil Menarik Bang Madrid di Bernabu Dan sejauh ini kita masih belum terkalahkan di Liga Kita lihat Kita berbalik unggul untuk position ball di babak kedua ini Kita berhasil unggul 53% Dan untuk peluang ini cukup berimbang sih Cuma memang Madrid lebih banyak Kita lihat Mereka memiliki 9x shot 7 on target Sedangkan kita memiliki 7x shot 4 on target Kita banyak off targetnya sih Tadi banyak shooting-shooting yang keluar Dan sayang tadi Fatih sih Sudah beberapa kali peluang dari Fatih Yang masih bisa di save oleh Areola Dan foul mereka 5x foul cukup kasar sih Dan Casimiro mungkin harusnya mendapatkan kartu merah mungkin Yah oke lah Hasil yang fair menurutku bagi kedua tim Dan Messi terpilih menjadi man of the match Oke Dan kita lihat Atletico Untuk Sevilla bermain imbang dengan Bilbao 1-1 Betis kalah dari Eibar Kemudian Atletico menang 3-0 atas Osasuna Dan kita masih Belum terkalahkan sejauh ini Dan Kita selisih 3 poin Sementara dengan Atletico Dan setelah ini kita akan menghadapi Atletico teman-teman Di Lusa Di berarti hari apa Kamis nanti Di hari Kamis nanti kita akan menghadapi Atletico Madrid Sama siapa ya? Aku lepasin nanti kita lihat Nah ini dia Jadi Lusa nanti kita akan langsung menghadapi Atletico Madrid Dan kita menjamu mereka Dan Real Sociedad juga kembali Lawan yang berat Jadi Sociedad juga bukan lawan mudah Kita tahu apalagi kita namanya di Anoita Kita lihat Rakitic ditawar oleh Averton Griezmann ditawar oleh PSG lah ini Mulai teman-teman Wih mulai ini mulai banyak penawaran Sebentar, sebentar Suara sudah ditawar oleh AC Milan PK Oke sudah menampilkan skillnya Tunggu, 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 tunggu Kita lihat dulu nih Skill aku akan latih dulu sebentar Siapa ya? Aku lebih fokus ke pernaanan dulu aja deh Ini mungkin trackback aja Ke Artur Artur aja deh Oke ya Terus Nah sekarang penawaran Oke kita mulai dulu Griezmann Lah murah banget kalau Griezmann Aku coba naikkan dulu deh untuk Griezmann Tapi nggak ke realistinya dulu Jangan-jangan Ya segini dulu deh Mau nggak PSG? Klub Kaya harusnya mau lah Oke ya Terus Suarez ditawar Milan Tapi aku nggak tau sih Eh nggaknya dijual nggak ya? Suarez Aku mungkin pending dulu untuk Suarez Akan aku pending dulu Terus Neto Neto akan aku jual aja Kalau mau sesuai release V-nya aja Nuk Neto Belum bisa ya Sudah spolin dulu aja Terus Arawu Aku tolak Untuk Arawu Junior Rakitic Nah ini Naikin deh Tapi mungkin nggak ke release V-nya sih Sudah tua juga Jadi 29 gini Nanggung ya 30 sekalian Terus sama Manats Manats Mungkin Atau dijual aja Mana aja Ya Polin ke release V-nya aja Sudah sih Yang belum dapet penawaran itu Braithwaite Dan Siapa? Fidal Fidal Braithwaite dan Fidal Itu yang belum mendapatkan penawaran Tapi Saunya ada yang tertarik belum ya? Oh belum ada Fidal belum ada Untuk Braithwaite juga belum ada Rakitic Hanya Monaco Wih ini Lagu keras ya Rauhu Lagu keras Ini itu Nggak ada Untuk Griezmann Ya cuma itu Tadi Milan Ya oke lah Sudah dulu teman-teman Gitu dulu Nanti kita ketemu lagi Di hari Kamis Jangan lupa Untuk tekan tombol Subscribe Like Comment di bawah Dan share ke teman-teman kalian Thank you for watching And see you in the next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax